Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...peristiwa yang menakutkan. Kata Kak Nuri, apa khabar semua pendengar Misteri Jam 12? Kisih Kak Nuri adalah penduduk yang tinggal di kawasan Sengkang. Perkara ini berlaku sekitar tahun 19, bayangkan eh, 1999. Waktu itu, rumah di kawasan Sengkang baru saja dinaikkan. Dan Kak Nuri antara penduduk yang terawal yang tinggal. Cuba bayangkan, Gisi. Dalam satu blok di unit rumah Kak Nuri tingkat lima, di tingkat lima itu hanya Kak Nuri seorang yang tinggal. Dan ada beberapa keluarga yang lain yang tinggal di tingkat paling atas dan satu lagi tak silap di bawah tingkat dua. Jadi inilah, inilah pengalaman yang cukup menyeramkan. Kawasan itu masih belum lagi ada pembangunan seperti LRT katanya. Dan setiap malam banyak sangat anjing-anjing liakan berkeliaran. Pada suatu malam, suami Kak Nuri ini sebenarnya telah pun keluar beli makan. Sebab Kak Nuri tak masak, jadi dia ajak Kak Nuri kata penat nak duduk rumah saja. Bila Kak Nuri sedang berdiri di tingkap dapur sambil melihat keluar tingkap, nampak belakang itu ada padang besar. Dekat padang itu ada beberapa ikut anjing yang sedang lari dan sambil lari menyalak. Jadi bila perhatikan, pada mulanya tak nampak apa-apa. Lama kelamaan nampak kisi macam ada cahaya berbola warna putih, berlampu sedang terbang. Bila nampak terperanjat. Jadi bila perhatikan lama-lama, anjing itu terus menyalak dan mengejar benda itu. Jadi Kak Nuri pun rasa takut masuk ke dalam rumah. Bila masuk dalam rumah, sedang duduk di sofa, tunggu suami nak balik, nak pulang, Kak Nuri pula terasa us. Bangun balik, kisi. Para pendengar, inilah kiriman dari Kak Nuri. Katanya bila Kakak bangun dari tempat duduk di ruang tamu, Kakak pusing nak ke dapur. Kisi, Kakak bertentang mata Kisi dengan kepala ataupun mahluk penanggal dekat tingkap dapur rumah Kakak. Bila ternampak Kakak istighfar berkali-kali Kisi istighfar-istighfar macam-macam surah keluar dari mulut, benda itu boleh Kisi terapung-apung depan tingkap dapur. Tingkap dapur pula Kakak tak tutup Kisi. Benda itu perhatikan Kakak. Kakak tengok dia, Kakak pejam mata baca dan baca dan baca. Mungkin dengan izin Tuhan lah. Buka mata Kisi dia tak masuk rumah, tak tahu hilang ke mana. Dengan segera Kakak kuatkan semangat, pergi ke tingkap dapur, terus tarik besi, tarik tingkap kaca, tutup. Dan Kakak tenangkan diri. Dalam satu bilik yang Kakak jadikan tempat bilik semayang. Di sana Kakak duduk, sampailah suami Kakak pulang. Terima kasih. Selamat tengah malam, Gizi.